Hari Putra atau yang lebih akrab disapa dengan Hari Jambi merupakan salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia yang sudah resmi dinyatakan lolos ke babak top 6 besar malam tadi Finalis asal provinsi Jambi ini juga diprediksi calon terkuat yang bakal memboyong juara lidah tahun ini bukan tanpa alasan progresnya yang selalu mengalami peningkatan dan dukungan dari masyarakat yang cukup memuaskan meyakinkan peserta tersebut bakal membawa juara bergensi itu ke provinsinya tahun ini Hari merupakan salah satu peserta yang akan berkompetisi di top babak 6 besar pada grup kedua Hari akan bersaing dengan Dini Dutalida dari Provinsi Sumatera Utara dan Meli merupakan Dutalida dari Provinsi Jawa Barat Yang membuat Hari begitu spesial tahun ini adalah dari sekian peserta Liga Dangdut Indonesia tahun ini Dia merupakan satu-satunya finalis yang telah tercontreng biru akun Instagramnya Hari memiliki 427.000 pengikut, 1.345 mengikuti dan 263 postingan sampai detik ini Banyak yang mengatakan hal itu terjadi Popularitasnya naik drastis semenjak dirinya diisukan menjalin hubungan spesial dengan biduan cantik Lesti Kejora Lesti juga merupakan salah satu dewan juri dalam ajang tersebut Dari situlah karirnya dan popularitas naik pesat sampai saat ini Hari bukan hanya diidolakan oleh masyarakat Jambi saja Akan tetapi dia juga diidolakan oleh masyarakat di luar daerahnya Terbukti SMS-nya selalu di peringkat rata selama berkompetisi di atas panggung Liga Indosiar 2020 Namun sayangnya kabar tentang kedekatannya dengan Lesti Kejora kian redup Semenjak Lesti dipertemukan dengan pesinetron anak jalanan Rizky Bilar Meskipun demikian hubungan hari dengan Lesti Kejora tetap terjaga dengan baik Terlihat setelah hari Jambi lolos ke babak selanjutnya Yaitu top babak enam besar tadi malam Lesti memberikan semangat dan dukungan kepada hari Agar terus menampilkan yang terbaik dan menjadi juara tahun ini Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh